Intro Ratusan prajurit TNI dari Korem 143 Halo Oleo menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Korem Jumat Siang. Kemudian Korem 143 Halo Oleo akan memberikan tindakan tegas terhadap setiap anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunan dan peredaran narkoba. Ratusan prajurit TNI memadati Aula Korem 143 Halo Oleo untuk menjalani tes urin. Mereka antusias mendaftarkan diri kepada petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Tes urin yang digelar Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Markas Korem 143 Halo Oleo untuk memastikan porsionil TNI bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sayangnya hasil tes urin tidak langsung diumumkan. Pasalnya petugas masih akan melakukan uji laboratorium terhadap semua sampel urin yang telah diambil. Namun jika terdapat personil TNI yang urinnya positif mengandung sat narkoba akan diberikan kesempatan untuk direhabilitasi. Kerem 143 Halo Oleo juga berkomitmen untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Termasuk memberikan tindakan tegas terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari Kendari Ramad Buhari memberitakan.